Nah awalnya saya dulu waktu wawancara orang Samen itu saya bingung Mas Enggak tahu apa mas, apa yang itu ingin merasakan itu saya dimper, ingin pikiran elek itu saya sendiri itu dari sekian sampai sekarang tidak pernah puasa Pernah puasa malah tibol, malah tiba-tiba Aku pernah ya, kan aku sering komunikasi dengan yang, saya tuh gini, yaitu ya saya deket sama yang berjaya Saya pernah puasa ngebleng mutih gitu, ngerti, kue jalukmu apa? Lihat saya pakai WDW gitu loh Kok aku dikei pertanyaanmu kan gitu kan Berarti aku punya keinginan gitu kan Terus aku rasa apa-apa lah Nah akhirnya saya berpikir, oh orang hidup itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memperbaiki segala kekurang-kurang kita dari sedikit demi sedikit, hari ke hari Kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita renungi di malam hari Karena malam merenung itu sangat penting bagi setiap orang Makanya orang dulu itu orangnya bijaksana dan dewasa Karena pengandaliannya juga lebih kuat Karena dulu nggak ada hiburan Hiburannya mau jangkrik kan gitu kan Sekarang ada TV Iya kan, ada HP Sekarang aja Orang nggak pegang HP Satu jam aja bingung kan gitu kan Ketergantungan Nah itu bagian dari Termasuk dukma itu juga Kalo zaman dulu Orang masih bertapa mas di hutan-hutan gitu ya Itu kan wajar sesuai kondisi ya Iya kan Di era saat ini Menurut Mas Tinos masih wajar atau Sudah harus berganti Gantung menyesuaikan Dia punya tanggung jawab Keluarga enggak gitu Karena mengikuti kehidupan kita sehari-hari Kita kebutuhan sekarang sama temukan Beda Dulu kan Nggak terlalu bekerja keras Bisa mendapatkan Bisa makan Bisa itu kan Kalo zaman sekarang kita nggak kerja Nggak bisa makan kan gitu Harus bisa menyesuaikan Jadi ada balance gitu loh Makanya orang dulu ya Ada perenungan Makanya kan kalo kita perenungan Kita terapkan kehidupan sehari-hari Perenungan lagi Kita hidupkan sehari-hari Nah itu nanti akan timbul Suatu kedewasaan Dan kebijaksanaan Di dalam diri kita Kalo kita sudah mencapai tingkat kebijaksanaan Nah kita bisa menjadi pribadi yang Menurut orang itu cocok Untuk menjadi sebuah pengayoman Akhirnya menjadi Sandaran Tempat sandaran seseorang Bagi seseorang Oh aku Sama misalkan Mas Hindra Aku kok nyaman ya Akhirnya jadi Pribadi-pribadi yang menyejukkan yang dicari oleh orang Oke Nah itu Bertapa itu penting Tirakat itu penting Tapi yang lebih penting lagi adalah Aksi nyata Aksi nyata Memberikan manfaat dan kebahagiaan Kepada sesama Nah itu Buat apa lah kalo hanya untuk dirinya sendiri Lesu Lesu terus Kayak Ya itu tadi Hidup itu Diserap Dianalisa Diteradak Kan gitu Oke Masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas Sebenarnya Orang Diciptakan Tuhan Gitu kan Maksud dari pada kehidupan itu Yang dicari Apa sih sebenarnya Mas Tentram 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 Itu satu-satunya Terus nilai tentram KT Lapo Mas Orang tentram itu Karakternya banyak kan Ya namanya tentram itu Sugih Kayanya kayak apa Kalau gak bisa merasakan tentram di hati Ya percuma Begitu juga Ketika kita diterpap Penderitaan Walaupun di dalam kesederhanaan Kita bisa merasakan rasa bersyukur Itu tentram Karena gini Tentram itu ketika orang itu Bisa menerima keadaan Apa yang terjadi Dan bersyukur Ya Kita bisa menjalani kehidupan itu Yang penting ada usaha Ada keseimbangan Ya makanya ujian yang menguripi Kalau dilebihkan Akan menjadi orang Godaan Itu harus Mengalami Dikik satu Kasih 100 kurang Kasih 200 kurang Gak rasa bersyukur Akhirnya Ketentraman itu Akan hilang Gitu kan Jadi harus sifat menerima Itu rasa bersyukur Maksudnya Ketentraman yang mengurip Dunggunung orang yang ketentraman yang hati Kamulian yang mengurip Dunggunung orang yang ketentraman yang hati Jadi kalau orang Sehebat apapun Sesakti apapun Sekaya apapun Kalau gak menemukan ketentraman Itu hidup itu sia-sia Gitu Nah Itu yang namanya surga Di surga itu enggak Kok Neng Neng akirat Untuk anu enggak Surga dan neraka itu sebenarnya ada di dunia nyata ini Ketika kita bisa menikmati kedamaian di dalam dunia nyata ini Itu namanya surga Ketika kita masih berpikir jelek Kita masih mempunyai kesedihan Harus Meneratapi keadaan kehidupan yang seperti ini Nelongso kalau orang jahat bilang Ya akhirnya tidak menemukan ketentraman Akhirnya timbul Ya itu neraka Ya kan Nerakanya orang hidup ya itu Sebenarnya Ya kita mencari surga Surganya yang mencari siapa ya? Diri kita sendiri Bukan karena orang lain Karena semua kehidupan itu tergantung pada diri kita sendiri Kan gitu Nah sepertinya hidup itu Kita itu sendiri Bahagia Nasib Susah Senang Sedih Apapun itu tergantung pada diri kita Di dalam diri kita Makanya Di dalam kehidupan kita harus ada bilin atau keseimbangan Jadi ada keselarasan dalam pikiran kita Rasa kita Karsa kita Kalau kita bisa menselaraskan dalam pikiran kita Sering-sering kita merenungi Sering-sering kita menganalisa Nanti akan ketemu dengan sendirinya Oh aku kudungin ini Aku harus begini Akhirnya Semakin jari Dicoba terus Jangan ada rasa bosan Dan itu Makanya Harus ada kesadaran diri Niat itu harus ada kesadaran diri Jangan hanya niat yang sesaat gitu Karena keadaan Tapi kalau didasar dengan kesadaran diri itu Nanti sedikit demi sedikit ada Proses itu tidak instan Semua harus berproses kan Sedikit demi sedikit ada penataan diri Akhirnya Ya Nanti sudah menemukan tingkat ketentraman Di dalam kehidupan sendiri Jadi Kalau orang Jawa Itu bilang Oh bakal Wipi Terus Walaupun itu Tidak seberapa ya Tapi kita Karena sudah terbiasa Untuk mesyukuri keadaan Akhirnya kita bisa menemukan Oh disini tuh Surga ku ada disini Kan begitu Ada sebuah Main stream begini mas Apa ya Bahwa Reinkarnasi itu merupakan manifestasi Daripada Surga dan neraka Oh Jadi Kan Kan tadi Tadi mengatakan juga ya Bahwa Surga dan neraka Itu bisa dirasakan saat ini Tapi setelah mati juga bisa kita rasakan Ya lewat apa Ya reinkarnasi itu Ketika kemudian kita turun lagi lahir kembali Kalau perilakumu buruk Ya nanti kamu akan terlahir dari kehidupan yang Tidak begitu baik juga Dari sisi Pengetahuan Dari sisi Derajat Dan lain sebagainya Nah Kira-kira Bagaimana dengan perspektif itu mas Tinos Nah ini saya Saya ceritakan ya Nanti akan terhubungnya ke situ ya Ini Saya menyangkut pautkan kehidupan dengan bilangan angka Ya Hidup itu gini Kan angka itu dari 0 sampai 9 Oke Nah Ini jenis berkaitan dengan sastro jendro hayu ningrat Waduh Itu berkaitan dengan hono coroko Nah ini penemuan saya sendiri Di google mungkin tidak ada Iya Terus Eee Pertama kan 0 Hidup itu sebenarnya dari kosong Nah Kosong kan 0 Ho Kalau di hono coroko Suwung Nah akhir dari suwung itu Tunggul satu Sang mahatunggal Anane ono Ono Soko ora ono Dan Adanya ada dari tidak ada Itu satu Nah Sang mahatunggal itu dalam bahasa Metafisikanya yaitu Heigboson Ya kan Nah Heigboson itu kemudian terciptalah Dua bentuk yaitu Kuat dan anti kuat Dua kan mas Malaikat dan iblis Unsur positif dan unsur negatif Nah dua ini selalu berkaitan terus Satu kesatuan kan sebenarnya Iya sebenarnya Itu memang ini suatu kesatuan untuk menjadikan kehidupan dasarnya dari ini Kan keantara cahaya sama api itu kan Kalau nggak ada cahaya nggak ada api Makanya itu Agar timbus terjadi keseimbangan sebuah listrik Itu kan ada dua arus ini Nah dari dua arus ini harus perlu apa mas Penyeimbang Penyeimbang Penstabilan Penstabilan Nah menstabilkan arus kan Lampu kan kalau Berarti kan butuh stabilizer Ya kan Nah stabilisernya Butuh satu lagi Yang namanya neutron Hmm Makanya Proton itu positif Elektron itu negatif Makanya Biar ini tidak terjadi tegangan yang tinggi Neutron Tidak terjadi tegangan yang loss Itu butuh stabilizer yaitu neutron Penetralisir Oke 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 Nah akhirnya apa Proton Neutron Elektron Akhirnya jadi tiga kan Oke Nah setelah tiga Dari tiga ini terbentuk dari atom atom Terjadi benturan Akhirnya terjadi ledakan Tiga 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 Kasir Berat